Salam, puji Tuhan terima kasih buat para pemimpin di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, Bapak-Ibu Saudara, bulan lalu saya bersama dengan para pemimpin di tempat ini, kami berenam ya, kalau berlima gitu Young Guns, pasti tau ya. Ada yang tau Young Guns? Duh, gak ada yang tau ya Young Guns? Waduh deso. Saudara, Young Guns itu satu film cowboy ya, film country gitu, film cowboy yang sangat bagus banget. Dan disana itu ada lima orang, jagoan-jagoan begitu. Ya kemarin kita berangkat ke Surabaya, kita belajar tentang gospel, DNA gospel, streamlining DNA gospel. Nah apa itu? Nanti sedikit saja saya jelaskan buat saudara. Tapi kami berenam, ya kami berenam para pemimpin, yang satu sih yang memang benar-benar Young Guns, yaitu Devin. Yang benar-benar muda lainnya ya sudah Young Guns yang sudah lewat dari jam 12 ya. Jadi kami tetap mau belajar begitu. Kami penasaran, kami ingin tau apa sih sebetulnya gospel itu apa. Nah saudara saya dapat satu impresi begini, bahwa ya saya bersyukur buat para pemimpin di tempat ini, terutama buat Pak Chandra, yang sangat open minded, sangat terbuka pikirannya dengan hal-hal yang baru. Dengan hal-hal yang membangun jemaat di tempat ini. Lewat apa yang dia dapat, yang dia terima. Dan kita semua jangan sampai ketinggalan saudara. Sebab pemimpin kita ini adalah pemimpin yang sangat open minded. Begitu. Waktu kami ada di sana, saya sangat ya bukan hanya terbukau, tapi saya semakin mengerti gitu saudara. Bahwa apa sih sebetulnya gospel itu? Apa sih sebetulnya kegerakan dari Injil itu? Dan seharusnya, seharusnya ini, dan sudah waktunya bahwa semua gereja yang mengaku Yesus adalah Tuhan, mereka harusnya gospel center saudara. Kenapa? Karena harus kembali kepada Injil yang benar. Kepada firman yang benar-benar murni itu dari Alkitab. Bukan dari doktrin, bukan dari apalagi dari gembalanya, apalagi dari denominasinya, bukan. Tapi kita semua harus kembali kepada gospel. Harus kembali kepada Injil yang benar. Nah Injil yang benar itu apa saudara? Orang kalau terpapar, terpapar dengan gospel. Terpapar dengan Injil yang benar. Mari saya beritahu, hidupnya akan mengalami perubahan. Jadi orang yang terpapar dengan Injil, itu harusnya hidupnya tidak sama lagi. Saudara ngerti maksud saya? Paulus itu terpapar Injil. Dia terpapar dengan Injil. Terpapar dengan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak bisa tenang. Dia tidak bisa diam. Dia ingin semua orang itu mendengar Injil. Supaya apa? Supaya diselamatkan. Nah tujuan gereja kita dipanggil. Sebetulnya untuk itu saudara. Jadi orang yang terpapar Injil itu, bukan sekedar saudara melihat satu quote di depan begini. Lalu saudara, wow. Wow. Tapi hidupmu gak berubah. Tidak ngerti maksud saya? Orang yang terpapar dengan Injil itu, dia terpukau memang dengan quote-quote itu. Tetapi dia menghidupinya. Dan ketika dia menghidupinya, makanya minggu lalu kan Pastor Antoni sampaikan. Bahwa Injil itu begini loh. Dari kognitif, dari yang kita mengerti, lalu itu harus aflektif. Harus masuk ke dalam hati kita. Setelah kita mengerti, baru kita mengaplikasikannya. Paham maksud saya? Banyak orang ke gereja, mereka gak ngerti. Terima-terima pengurapan, tapi gak ngerti urapan apa nih. Pokoknya iman aja. Pokoknya diurapi. Apalagi hamba Tuhan yang A, B, C, D, E. Wah ini lebih sakti dari yang lain. Saudara, Anda sudah melenceng dari Injil loh. Kalau seperti itu. Kenapa? Karena gak begitu. Alkitab gak mengajarin kita kayak begitu. Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, matanya buta tiga hari, setelah itu perjalanannya berubah total. Itulah orang yang terpapar dengan Injil. Itulah orang yang gospel center. Termasuk lagu. Lagu ini bukan persoalan masalah. Ya, itu bukan lagu gospel. Yang ini lagu gospel. Yang di sana lagu gaspol. Bukan. Gospel atau tidak gospel, itu bukan dari musiknya, jenis musiknya. Bukan, saudara. Tapi dari liriknya. Bagaimana lirik itu bisa mengubahkan hidup orang lain lewat kebenaran firman. Dan endingnya adalah meninggikan nama Yesus. Hanya Yesus yang ditinggikan. Maka itulah gospel yang sesungguhnya. Jangan ngerti maksud saya. Jadi bukan sekedar yang, maaf ya. Negro-negro nyanyi asik begitu. Wah ini gospel. Jangan-jangan gospel, saudara. Bukan itu. Maksudnya itu dari liriknya, itu bisa mengubahkan orang lain yang tadinya, dia gak ngerti tentang Injil. Tadinya gak ngerti pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu betapa berharganya. Maka ketika dia mendengar lagu itu, hatinya diubahkan. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, hidupku ini hancur. Hidupku ini rusak. Hidupku ini gak berguna tadinya. Tapi karena pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau sudah menggantikan hidupku yang tadinya dalam kutuk. Sekarang aku hidup dalam berkat. Maka aku punya kewajiban untuk aku boleh melayani engkau dengan sepenuh hatiku. Aku sungguh-sungguh melayani engkau. Aku akan hidup lebih baik dari hari yang kemarin. Itulah orang yang terpapar Injil, saudara. Kalau anda hidupku sama terus, saudara, itu belum terpapar Injil. Anda cuma ngerti kata orang. Nah kita di tempat ini kita gak mau. Anda cuma ikut-ikutan dan ngerti saja. Tapi gak direflektifkan. Gak ada refleksi. Gak ada prakteknya dalam kehidupan kita. Jangan, saudara. Sebab Injil juga mengajarkan. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena apa yang sudah kita lakukan. Itu membuat anda dan saya diselamatkan. No. Semua karena kasih karunia dari Tuhan. Semua karena anugerah dari Tuhan. Nah orang yang terpapar Injil, dia tahu anugerah. Dia gak sembarangan hidup. Betul di tempat ini adalah hashtagnya bukan rumah orang sempurna. Tapi dia terus mau disempurnakan. Itu orang yang terpapar Injil. Tapi kalau orang mau terus diam di tempat, sementara dia mau terus mendengar yang quote-quote yang bagus-bagus itu, yang luar biasa itu. Dan yang ada cuman wow. Tapi hidupmu gak berubah. Let me tell you. Kamu gak terpapar Injil loh sebetulnya. Sorry, kamu terpapar yang lain. Bener ini. Karena orang yang terpapar Injil, saya belajar, Rasul Paulus itu terpapar Injil. Dia tahu kasih karunia Tuhan. Orang yang begitu jahat. Orang yang begitu sadis. Orang yang begitu kejam. Ketika ketemu dengan Yesus, hidupnya berubah total. Hidupnya diubahkan. Dan dia bilang, bahwa apa yang aku tahu, apa yang aku pelajari, apa yang aku kenal selama ini. Itu maksudnya taurat-taurat itu tadi. Dia bilang, semuanya itu sampah. Sampai aku mengenal kasih karunia itu. Sampai aku mengenal Yesus di atas kayu salib mati buat hidupku. Itulah orang yang terpapar Injil. Saudara, musuh Injil itu dua. Yang pertama adalah legalisme. Saya berdoa di tempat ini, gak ada satupun dari kita yang legalis. Orang-orang yang legalistis. Orang-orang yang legalisme. Saudara tahu, musuhnya Yesus, itu bukan orang berdosa. Musuhnya Yesus itu adalah orang yang legalis. Makanya dia benci. Dia gak suka dengan orang-orang farisi. Dia gak suka dengan orang-orang saduki. Karena mereka tahu taurat. Mereka belajar taurat dari masa kanak-kanak. Sampai mereka menjadi dewasa dan tua. Tetapi mereka tidak punya kasih. Yesus paling benci itu. Orang legalis itu yang ada apa? Judgmental. Menghakimi orang lain. Kalau datang ke gereja seperti ini, yang dilihat itu kesalahan orang lain. Dosanya orang lain. Tapi gak lihat dosanya sendiri. Itu orang legalis. Dan itu musuh Injil. Dan yang kedua adalah antinomian. Antinomian itu adalah, ya gak apa-apa lah. Dosa-dosa dikit, jingjai lah. Itu antinomian. Hipergrace. Semua-semua. Ya kalau latihan telat dikit, gak apa-apa lah. Itu hipergrace loh. Kenapa? Saudara kalau diberi jadwal sama Jokowi, maaf ya. Sama presiden kita. Berani saudara telat lima menit. Kalau gak pas pampresnya langsung mengusir saudara keluar. Bener kan? Loh, kita ini melayani raja di atas segala raja. Kita melayani Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara mau sembarangan melayani dia. Datang beribadah jam 10. Setengah 11 baru datang. Ah belum. Nantilah. Masih belum otbah. Masih pujian penyembahan. Suatu saat saudara. Saya usul. Otbahnya taruh di depan. Jadi pujiannya di belakang. Loh jangan legalis. Jadi yang datang telat sudah lah. Biar nyanyi-nyanyi saja. Gak apa-apa. Gak usah dengar firman. Gak usah belajar. Ya kan imannya gak pertumbuh. Itu kan pilihanmu. Tapi saya serius. Saya suatu saat. Saya akan usul. Pindahin aja. Kalau sudah banyak yang telat saudara ya. Tapi karena ini yang telat ya orang-orang itu aja. Ya sudah lah. Gak apa-apa. Kalau sudah mulai banyak yang telat. Nah itu baru. Ya kan tadi jaring bisikin saya om. Kok kayak banyak yang berlibur. Enggak ini. Wong-wong ini bodoh telat. Saya bilang. Dan yang telat ya orang-orang itu aja paling. Ya kan. Ya gak apa-apalah. Anda diampuni. Ya tapi belum tentu diampuni Tuhan loh. Gak tahu saya. Ya kan. Nah. Itulah gospel. Gitu loh. Nah nanti minggu depan. Bapak Gembala akan paparkan ini. Bapak Gembala akan jelaskan kepada kita semua. Ya gospel itu seperti itu saudara. Bukan suatu movement atau. Wah. Riverside loh. Sekarang gospel center. Wah. Riverside loh. Sekarang punya alirannya. Bukan. Ini bukan aliran yang baru saudara. Ini memang kita harus gereja itu kembali kepada injil yang benar. Bukan dengan ini loh paradigma yang kau bangun bertahun-tahun. Yang akhirnya itu maaf ya. Jadi mengerak. Dan jadi adat istiadat culture yang seharusnya tidak boleh kita pegang terus kalau itu salah. Kita harus turning back. Harus kembali kepada firman yang benar. Kepada injil yang diajarkan. Supaya anda ini kalau sampai nanti pada akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus. Anda benar-benar kedapatan tidak percacat celah. Gitu. Oke kita masuk dalam pengajaran hari ini. Jadi hidup di dalam kuasa kemenangan Kristus. Nah. Di 2 Timotius fasal yang pertama ayat yang ketujuh. Bisa ditampilkan. 2 Timotius pertama ayatnya yang ketujuh. Hidup dalam kuasa kemenangan Kristus. Nah kalau dari sudut pandang injil. Nah ini ya. Kemenangan yang seperti apa? Gitu. Dari sudut pandang injil ya. Yang Alkitab katakan. Saudara. Kalau kita cuma dengar dari orang lain bahwa kemenangan itu. Ya dari tadinya gak punya kerjaan. Lalu punya kerjaan. Lalu punya kerjaan. Yang tadinya sakit-sakitan. Lalu sembuh. Dapat mujisa. Haleluya 12 kali. Itu bukan kemenangan saudara. Bukan loh. Kemenangan yang Yesus berikan contoh itu bukan seperti itu. Saudara tau. 12 muridnya Yesus. Tidak ada. Dari mereka itu yang endingnya. Karena mereka membela injil. Mereka membela kebenaran. Maka hidupnya. Pada waktu dia tidur terus mati. Begitu. Enggak saudara. Kalau saudara belajar buku martir. Hanya Yohanes yang mati sampai tua. Tapi sisanya saudara tau. Dipenggal kepalanya. Diikat tangannya. Dianiaya. Digoreng. Saudara tau. Kalau sekarang kan kemenangan orang Kristen kan beda. Kemenangan orang Kristen itu adalah apa? Ya kalau kemarin pak. Saya pakai hijet seribu. Sekarang saya pakai alpart. Itu kemenangan. Bukan. Bukan itu. Injil gak mengajarkan kita seperti itu. Kemenangan yang Tuhan ajarkan adalah kemenangan Yesus. Di atas sampai ke atas gaih salib. Dia lakukan semuanya. Sampai tetelestai. Sampai selesai. Saudara tau maksudnya? Artinya bahwa di dalam penderitaan sekalipun. Tuhan bisa tunjukkan kemenangan dalam hidupmu. Itu injil yang benar. Jadi saudara jangan berlomba-lomba. Terutama di dalam gereja. Mau menampilkan sisi dari yang cuma baikmu saja. Kita harus open di hadapan Tuhan. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan aku ini loh orang berdosa. Aku ini orang yang banyak kelemahan. Aku orang yang banyak kekurangan. Tapi karena darah Yesus yang membenarkan aku. Maka aku punya keberanian untuk menghadap engkau. Punya keberanian untuk selalu menyembah dan melayani engkau. Itu namanya orang yang terpapar injil. Kalau anda terus hidup dalam intimidasi, hidup dalam rasa minder, hidup dalam ketakutan yang hari ini kita pelajari. Saudara belum benar-benar mengerti injil yang Yesus maksudkan. Kemenangan yang Yesus sediakan dalam kehidupan kita. Dikatakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Dan ketertipan. Nah ini di dalam versi yang mudah dibaca. Bisa saya dibantu? Di slide-nya yang versi yang mudah dibaca. Di 2 Timotius. Jadi bukan kemenangan ya. Bukan kemenangan atas hal-hal yang fana. Tapi hal-hal yang kekal. Jadi di versi yang mudah dibaca ketika begini. Roh yang telah diberikan ala kepada kita tidak membuat kita takut. Jadi artinya apa? Kalau anda hidup dalam ketakutan hari ini. Beribadah takut. Melayani takut. Berumah tangga takut. Hidup suami istri juga saling yang ada itu teror. Bukan kasih yang ada di sana. Saudara belum terbapar enjin. Saudara gak ngerti apa artinya pengorbanan Yesus di atas kawis saling. Dialah sumber apa? Kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Nah ayat ini seringkali dipakai oleh banyak hamba Tuhan. Ketika mereka ini mau memberikan encourage untuk jemaat supaya tidak takut. Nah, tidak takut apa dulu. Konteks daripada dua Timotius ini. Ini adalah pada waktu Rasul Paulus. Dia menulis surat kepada anak didiknya, anak rohaninya. Kepada Timotius pada waktu itu. Dia dalam keadaan apa? Di dalam penjara, saudara. Dan di dalam penjara dia bisa menulis ini. Itu adalah sebuah kemenangan. Artinya apa? Anda dalam keadaan yang susah sekalipun hari ini. Kalau engkau bisa masih mengucapkan firman Tuhan dan injil ada di dalam hati dan pikiranmu. Anda adalah orang yang menang. Bukan dalam keadaan baik-baik loh. Rasul Paulus ini menasehati Timotius dalam keadaan dia di penjara. Dan konteksnya adalah. Dia bilang bahwa Tuhan itu yang memberikan kekuatan, sumber kuasa. Sumber kekuatan dan penguasaan diri. Artinya dia mau memberikan encourage kepada Timotius. Bahwa kamu jangan takut sama manusia. Kamu jangan takut oleh penguasa. Karena pada waktu itu, Rasul Paulus dijebloskan ke dalam penjara. Itu karena dia memberitakan injil. Karena dia memberitakan injil kerajaan Allah. Maka dia dijebloskan ke dalam penjara. Tapi di dalam penjara dia menulis surat ini kepada Timotius. Memberikan encourage. Memberikan kekuatan di dalam ketakutannya Timotius. Karena dia tahu. Memang Rasul Paulus ini bukan saksi hidup. Ketika Yesus ditangkap. Itu belum ada Paulus. Tapi Paulus oleh karena roh kudus. Dia mengerti. Bahwa kekuatan yang ada di dalam dirinya. Itu bukan karena kekuatan yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Tapi dihasilkan oleh kuasa yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Dihasilkan dari kekuatan dari Allah. Yang memberikan kekuatan kepada dia. Untuk terus berani surat. Nah Rasul Paulus ini. Dia memberikan itu encourage kepada Timotius. Supaya dia tidak takut. Nah hari ini kita belajar. Salah satunya memang itu. Tetapi kita mau belajar. Next selanjutnya. Kita mau belajar bahwa kemenangan kita itu. Salah satunya ini. Salah satunya. Harus kita mengalami kemenangan atas apa? Rasa takut. Coba kasih tau kiri kananmu. Kamu takut apa? Coba. Kamu takut istri ya? Kamu takut sama suamimu ya? Coba. Eh, eh, eh. Ayo, ngomong dong. Kamu takut istrimu ya? Kamu takut suamimu ya? Atau kamu takut anjingmu? Coba. Hari ini kita belajar bahwa kemenangan itu sampai urusan masalah ketakutan. Saudara perhatikan ini. Injil itu luar biasa loh. Sampai urusan ketakutan saja. Tuhan itu mau involve dalam hidup kita. Dia itu mau supaya kita ini jangan takut dengan apapun. Tapi takutlah akan Tuhan. Ngerti maksudnya? Itu yang Tuhan mau sebetulnya. Nanti kita belajar kenapa kita tidak boleh ketakutan. Nah, mungkin bisa dibantu Saudara Dian videonya. Coba. Videonya. Tayangin videonya. Saya berdoa semoga videonya ini juga tayangannya jelas ya. Nah, ini. Nih videonya nih. Nih. Ini enggak ada suaranya ya. Kalau ada suaranya lucu nih, teriak-teriak. Nah, itu. Saking takutnya sampai diseret-seret Saudara. Lihat. Coba tuh. Nah. Kok kayaknya ada seperti kayak seseorang. Nggak. Nah, oke. Oke. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setiap orang itu punya minimal tiga ketakutan dalam hidupnya. Saya percaya di tempat ini mungkin saudara gak takut tadi berjalan di atas jembatan kaca seperti itu. Tapi ayo kita jujur di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari saudara punya ketakutan, nimit, pikir sendirilah gak usah ngaku. Ada yang takut kecoa, ada yang takut pegang ular, ada yang takut pegang cicak. Ada pernah saya KM saudara, om sel nih, kita lagi ngomong kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Tuhan berkuasa. Tiba-tiba ada yang teriak, saya pikir itu manifestor. Ternyata ada kecoa loh. Kita lagi ngomong kuasa Tuhan, kamu sama kecoa aja takut. Tapi saudara, kalau kita mau jujur dalam hidup kita, itu minimal semualah dalam ruangan. Termasuk saya. Minimal itu punya tiga ketakutan dalam hidup kita. Pasti. Dan Tuhan mau sebetulnya, kita benar-benar yang dikatakan benar-benar merdeka itu merdeka betul. Kalau anda mungkin hari ini berkata bahwa, oh aku gak takut pak. Semua binatang itu namanya suphobia. Ya kan? Anda gak takut dengan binatang, mau binatang apa aja. Oh gak peduli pak, bahkan kalau perlu saya makan itu binatang. Gak takut. Tapi di sisi lain, saudara. Saudara takut untuk diterima oleh orang lain. Itu ketakutan. Saudara takut berbuat salah. Itu sebuah fobia. Itu ketakutan. Saudara hari ini, ini yang jomblo-jomblo ya. Saudara hari ini takut dengan laki-laki. Itu ketakutan, saudara. Yang laki-laki, anda takut dengan yang namanya makhluk wanita. Itu ketakutan. Saudara jangan pikir, oh enggak. Itu biasa pak, lu enggak. Saudara tahu, survei membuktikan orang yang ketakutan itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Orang yang takut itu mempengaruhi aspek dalam kehidupannya. Makanya kenapa firman Tuhan itu dikatakan kita gak boleh takut. Itu ada tujuannya sebenarnya. Karena orang yang takut adalah dengan adanya rasa takut dalam hati kita. Next ya selanjutnya. Dikatakan begini. Itulah indikasi bahwa kita ada dalam kuasa si jahat. Orang yang hidupnya dalam ketakutan itu sebetulnya. Cuman kan presentasinya ada yang kecil, ada yang gede. Ada yang keterlaluan, ada yang biasa-biasa, takut biasa. Yang dimaksud disini adalah dalam kuasa si jahat ini, Tadinya memang ketakutannya presentasinya kecil. Tapi karena ketakutan ini gak dilenyapkan dalam hidupnya. Maka ketakutan ini menjadi seperti bola salju. Semakin gede, semakin gede. Dan itu menimbun dalam dirinya. Saudara tahu. Maka ketakutan adalah konsekuensi sebetulnya. Dari keberdosaan kita sebagai manusia biasa. Saudara masih ingat kejadian. Ketika Adam dan Hawa pada waktu itu, dia punya hubungan yang intim dengan Allah. Alkitab berkata mereka berjalan-jalan dengan Allah. Dengan Tuhan pencipta langit dan bumi pencipta Eden pada waktu itu. Dia berjalan-jalan seperti sahabat. Jalan-jalan intim. Tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa. Injil berkata apa? Mereka sembunyi. Waktu Allah kangen sama mereka. Kepingin ketemu dengan mereka. Mereka dicari gitu di taman ini. Kemana ini Adam? Apakah Tuhan gak tahu Adam ada di mana? Tahu. Orang di Yamaha tahu. Tapi dia mau ngetes gitu loh saudara. Dia mau mencoba. Mau menguji. Adam ini bener gak sih? Di dalam kejatuhannya ini dia betul-betul mau open sama aku. Mau terbuka sama aku. Tapi Alkitab ngomong gimana? Mereka sembunyi. Dan ketika Tuhan itu tegur dia. Ngomong sama dia. Yang terjadi apa? Adam lunjuk istrinya. Ini loh. Tuhan nyalain orang lain. Ya kan? Dan bukannya. Bukankah itu kita? Kalau kita berbuat salah. Bukannya kita ini repent. Bukannya kita ini bertobat. Bukannya kita ini minta ampun sama Tuhan. Tapi kita nyalain orang lain. Oh itu gara-gara ya Pak Chandra ngomongnya menyinggung saya. Gara-gara Pak Joshua Andi itu ngomongnya yang terlalu keras sama saya. Padahal sebetulnya bukan persoalan ngomongnya. Tapi hatimu yang gak mau repent. Engkau gak mau bertobat. Dan bukannya engkau datang kepada Tuhan untuk bisa dipulihkan. Tapi engkau lari, engkau sembunyi. Makanya gak sedikit. Orang itu aktif di dalam gereja. Ada di dalam gereja. Orangnya muncul saudara. Ada orangnya. Tapi sebetulnya di dalam dirinya. Ada banyak ketakutan. Yang membelenggu dan memperbudak hidupnya. Ini Tuhan gak mau saudara. Dan saya berdoa. Hari ini saudara semua harus bebas. Engkau harus bebas. Engkau harus merdeka. Karena apa? Injil. Karena Injil. Karena Yesus mati di atas kewis salib. Itu harganya mahal saudara. Dia gak mati-matian. Gak pura-pura mati. Dia mati beneran supaya Anda dan saya diberkati. Hidup dalam berkatnya. Bukan dikutuk. Maka. Karena keberdosaan dari manusia ini. Itu semua menjadi bagian dalam hidup kita. Ketakutan kita harus ngerti. Bahwa ketakutan itu memang nature-nya kita. Kita punya rasa takut. Hanya robot yang gak punya rasa takut. Atau nanti saudara dan saya masuk di liang satu kali dua. Itu sudah gak punya rasa takut lagi. Tapi selama Anda dan saya masih hidup. Kita masih ada di dalam ketakutan. Makanya hari ini kita belajar. Jadi adanya rasa takut dalam hati kita. Itu ada indikasi. Firman Tuhan berkata begini. Dalam ratapan fasal yang ketiga. Kita lihat di ratapan fasal tiga. Ayat yang ke dua puluh tiga sampai yang ke dua puluh empat. Ratapan fasal yang ke tiga. Ayatnya yang ke dua puluh tiga sampai yang ke dua puluh empat. Dari dua puluh dua deh. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Saudara pegang ini, taruh di hatimu. Lalu Tuhan ngomong apa? Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi selalu baru setiap pagi. Dalam terjemahan yang lebih gampang dalam versi yang mudah dipaca. Dikatakan begini. Setiap pagi, ia menunjukkannya dengan cara yang baru. Dalam cara yang baru. Saudara jangan hidup di masa kemarin. Saudara jangan terus fokus dengan masa lalumu. Tinggalin masa lalumu. Karena Tuhan punya cara yang baru hari ini. Makanya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Berikanlah kami makanan kami selama seminggu Tuhan. Berikan kami makanan kami selama sebulan. Begitu? Enggak. Kan disuruh berdoa, berikanlah kami makanan pada kami untuk hari ini. Yang secukupnya buat hari ini. Artinya apa? Tuhan terus lakukan yang baru dalam hidup kita setiap hari. Nah kalau saudara terus balik ke belakang. Saudara terus menengok ke belakang. Makanya Rasul Paulus kan bilang, lupakan yang telah lalu. Mari kita mengarah kepada tujuan panggilan kita. Orang yang hidup dalam ketakutan adalah orang yang selalu melihat masa lalunya. Orang yang selalu terus noleh ke belakang. Sehingga yang terjadi, Iblis itu dibiarkan terus bermain-main di dalam pikirannya. Tuhan gak mau itu saudara. Tuhan mau kita benar-benar lepas semua itu di masa lalu kita. Makanya tidak sedikit orang itu yang takut melangkah. Bahkan tidak bisa dibawa Tuhan jauh lebih tinggi lagi. Going to the next level. Kenapa? Karena dia selalu melihat ke belakang. Alkitab mencatat, Istri daripada lo menoleh ke belakang menjadi tiangkaran. Saudara, ala kita adalah ala yang kreatif. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan di tempat ini saja dari 200 orang ini gak ada satupun yang sama. Coba. Coba kalau ini semua sama, kan ngeri saudara. Kan serem ya. Habis minum kopi belum bayar, udah pulang semua. Nagehnya ke siapa ini? Mukanya sama semua, bajunya sama semua. Coba. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang The God of Creator. God of Kreatif. Tuhan yang kreatif. Tuhan yang benar-benar menciptakan yang baru setiap hari. Saudara, jangan hidup mingguan. Ngerti maksudnya? Minggu begini di cas. Wah, pulang dari gereja semangat. Semua diinjili. Semua diberitakan firman Tuhan. Hari Senin mulai mikir. Benar gak ini ya? Hari Selasa mulai lemes. Hari Rebu mulai dilosor. Hari Kamis mulai tepar, terkapar. Nanti tunggu sampai hari Minggu dicas lagi. Orang Kristen bukan begitu. Anda datang malah hari-hari ini, Anda datang beribadah. Ini celebration. Anda merayakan kemenangan kita. Kalau engkau merayakan kemenanganmu, maka setan gak punya celah untuk bisa masuk dalam kehidupanmu. Engkau terus suka cita. Engkau terus berkata, Tuhan hari kemarin memang aku ngalami yang namanya sial, yang namanya aku bangkrut, namanya aku rugi. Tapi hari ini Tuhan kau menunjukkan dengan cara yang baru. Dengan cara yang kreatif. Yang tidak pernah punya ada di dalam pikiran manusia. Tuhan yang sediakan. Itulah orang yang terpapar Injil. Kalau Anda gak ngerti itu, maka hidupmu terus saja. Bahkan senang sekali gitu loh. Kesaksian di jamannya dulu. Waktu saya usia 20 tahun. Loh, pendetanya aja sudah pulang ke rumah bapak. Dia masih kesaksian itu terus. Come on. Rahmatnya baru setiap hari. Amen. Dia kreatif. Jadi ratapan 3.23 ini harus jadi pegangannya kita. Sebenarnya manusia itu terdiri dari tiga. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Coba di slide-nya. Supaya ada gambaran ya. Bahwa the seven spirit of God. Di dalam Yesaya fasal 11 ayat yang kedua. Ini sudah ditaruh sama Tuhan. Di dalam roh kita sebetulnya. Roh itu adanya di sini loh. Di perut. Di perut kita. Bukan di hati kita. Di perut. Ditaruh di sini. Jadi ada fear of the Lord. Ada roh takut akan Tuhan. Itu sebenarnya sudah ada. Dalam setiap manusia. Fear of the Lord. Lalu understanding. Ada apa? Hikmat di situ. Ada wisdom. Dan kecenderungan hati kita yang selalu tertuju kepada Tuhan. Itu bukan karena Anda, kekuatan Anda sendiri bukan. Tapi karena roh Tuhan yang ditaruh di dalam dirimu. Sehingga engkau ini selalu ingat dengan Tuhan. Bukan cuma karena kalau dalam keadaan bermasalah saja. Bukan. Dalam keadaan engkau diberkati pun kau tahu. Bahwa berkat ini datangnya dari Tuhan. Itu roh Tuhan yang ngomong. Lalu ada counsel. Ada yang menunjukkan. Yang mengarahkan. Yang membimbing. Yang menegur kita. Itu roh kudus sebetulnya. Itu roh Allah yang ada di dalam kita. Jadi ketika kita mulai melenceng ke kanan, ke kiri. Itu sudah sebetulnya roh kudus itu sudah ngomong. Gitu. Di dalam roh kita. Di dalam diri kita. Lalu ada power. Ada kuasa. Saudara harus pakai power ini. Ketika engkau ketemu dengan orang yang sakit. Saudara yakin bahwa roh Allah ada di dalam dirimu. Doakan mereka. Kalau mereka sembuh gak sembuh. Itu bukan urusanmu. Itu urusannya Tuhan. Yang pasti power ini harus dilepaskan. Harus diaplikasikan. Saudara harus lepaskan itu kepada orang lain. Bukan buat dirimu sendiri. Nah inilah injil. Power ini harus keluar. Harus inside out. Bukan dari luar ke dalam. Tapi dari dalam keluar. Power. Lalu ada knowledge. Ada pengetahuan. Pengetahuan itu bukan di sini saudara. Di dalam hati kita. Di dalam roh yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Nah persoalan ketakutan itu seringkali ada di dalam soul. Di dalam jiwa kita. Di dalam logika kita. Intuisi kita. Ada di dalam kehendak kita. Ada di dalam keinginan kita. Ada di dalam nafsunya kita. Jiwanya kita. Keinginannya sendiri. Itu ada di dalam jiwa ini. Dan ini kedesek saudara. Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Didesek terus dengan jiwa yang sakit ini tadi loh. Jiwa yang takut ini tadi. Sehingga ini gak bisa bermanifestasi. Gak bisa keluar dalam hidup kita. Karena terdesak dengan soul ini. Makanya soul ini juga harus sembuh. Harus sehat. Karena ini mempengaruhi juga di dalam tubuh kita. Saudara lihat ada banyak orang yang usianya ini sebetulnya masih muda. Tapi kok boros ya? Karena terlalu banyak stres. Baik itu dari tubuhnya sakit-sakitan. Baik itu dalam pikirannya yang banyak khawatir. Banyak ketakutan. Bagaimana besoknya? Bagaimana begini-begini? Itu terus saja dalam pikirannya. Sehingga itu bisa mempengaruhi tubuhnya. Mempengaruhi secara biologis. Tapi ada sebaliknya orang itu yang usianya sudah cukup. Sebetulnya cukup umur ya. Tapi kok seperti mukanya itu seperti masih muda. Karena apa ya? Karena ini. Karena jiwanya selalu suka cita. Mengucap syukur. Gak pusing dengan apa kata orang. Gak bingung dengan gak ketakutan dengan penerimaan. Secure gitu. Aman. Merasa aman karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Orang yang kayak begini. Maka terpancar dalam kehidupannya. Makanya di Amsal itu kan jelas dikatakan Amsal 3. Jagalah hatimu. Dengan penuh apa? Kewaspadaan. Supaya terpancar kehidupan. Ini gak bisa dibohongin. Gak bisa dibohongin. Terpancar kelihatan. Gitu. Jadi. Nah tubuh jiwa dan roh ini. Rasul Paulus bilang. Aku berdoa supaya tubuh jiwa dan rohmu ini terpelihara sempurna. Tiga-tiganya. Saudara gak bisa cuma aktif di dalam gereja. Saudara aktif dalam pelayanan. Tapi hidupmu ngawur. Gak bisa. Gak bisa. Anda cuma seperti mata uang itu. Cuma satu sisi. Sisinya gak ada. Artinya apa? Gak punya nilai. Anda hebat di dalam gereja. Tapi di luar. Engkau gak bisa menampilkan terang Kristus dalam hidupmu. Anda seperti mata uang. Yang cuma sisinya ada gambarnya. Sisi baliknya gak ada gambarnya. Anda mau terima duit yang gak begitu. Gak mau. Karena apa? Gak ada nilainya. Orang Kristen yang punya nilai itu dua-dua sisinya. Ada gambarnya. Ada value-nya. Bukan cuma ibadah di gereja. Tapi di luar gereja. Engkau juga punya nama yang baik. Engkau juga dihormati oleh anak-anakmu dan istrimu. Saudara jangan bangga jadi pejabat. Jadi apalagi punya status di tempat ini. Tapi di rumah engkau gak dihormati. Saudara hati-hati loh. Karena apa? Itu jerat daripada setan sebetulnya. Dan itu sudah banyak meracuni. Bahkan maaf hamba-hamba Tuhan yang terkenal sekalipun. Saya banyak dengar. Ngeri banget loh saudara. Makanya kita harus kembali kepada Injil yang benar. Kepada firman yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya Anda gak terjebak. Jadi supaya Anda ini betul-betul finish well. Jadi tubuh jiwa dan roh ini harus terpelihara sempurna. Nah berikutnya bagaimana cara kita kalau gitu? Memutuskan rantai ketakutan. Ini caranya. Memang sih ini bukan cara yang pakem dan satu-satunya. Tapi ini yang saya pelajari dan yang saya alami. Yang pertama caranya itu apa? Face your problem. Banyak orang Kristen itu gak berani menghadapi masalahnya. Ketika bermasalah dia kabur saudara. Ketika ada masalah mereka gak mau berhadapan dengan masalah itu. Saudara Injil gak ngomong begitu. Yesus memberikan contoh kepada kita. Bagaimana dia menghadapi masalahnya. Saudara Yesus yang Tuhan yang kita sembah itu. Dia juga pernah mengalami yang namanya ketakutan. Waktu di taman Getsemani dia ketakutan. Dia ngomong sama bapaknya. Dia ngomong begini. Tuhan, bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Saudara, problem dalam hidup kita. Kita gak pernah undang. Masalah itu bisa tiba-tiba datang dalam hidup kita. Tapi pertama yang harus anda lakukan. Hadapi masalahmu dengan Tuhan. Jangan lapor pendetamu. Jangan lapor hamba-hamba Tuhan. Mereka juga manusia biasa. Tapi datang lapor sama Tuhan. Di dalam kamarmu. Kunci kamarmu. Nangis sama Tuhan di situ. Ngomong sama Tuhan. Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidupku. Saudara, Lukas fasal 22. Ayat 42-44. Nanti saudara baca di rumah. Yesus ketakutan sampai teluhnya. Keringatnya seperti darah. Itulah Tuhan kita. Dia manusia 100%. Dia Tuhan 100%. Untuk menunjukkan kepada anda dan saya. Bahwa imam besar kita. Bukan imam besar yang tidak mengerti masalahmu. Dia imam besar yang tahu ketakutanmu hari ini. Dan itulah Injil. Saudara, Yesus tahu persis. Face your problem. Hadapi masalahmu. Masalah itu bukan persoalan masalah kecil dan besar. Seringkali itu perspektif dalam pikiran kita. Kalau anda hari ini punya hutang 1 miliar. Saya percaya. Anda bergumul bukan dengan uang 10 ribuan. Tiba-tiba punya hutang miliaran. Enggak. Anda pasti sudah ada berkecimpung di situ. Benar ya? Jadi kalau anda punya hutang 1 triliun. Enggak mungkin anda ini urusannya dengan urusan uang parkir. Enggak, saudara. Saudara ada di situ. Tapi ketika masalah itu datang. Face your problem with the words of God. Dengan firman Tuhan. Saudara katakan sama setan. Pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatanku. Dan dia akan memberikan jalan keluar dalam hidupku. Supaya namamu yang dipermuliakan. Saudara jangan lari. Katakan aku pahlawan yang gagah berani. Saudara, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bukannya mereka adalah orang-orang yang hebat-hebat. Dipakai Tuhan luar biasa. Elia pernah ngalami namanya ketakutan. Gideon pernah ngalami namanya ketakutan. Saudara lihat. Mereka adalah manusia biasa. Tapi ketika mereka menghadapi itu bersama dengan Tuhan. Mereka cakep melakukan segala perkara. Itu yang kita butuhkan. Face your problem. Saudara jangan lari dari masalahmu. Hadapi masalahmu. Jangan lari lalu pindah ke gereja lain. Bikin masalah lagi. Bikin masalah lagi. Bikin masalah lagi. Saudara bukan problem solver. Saudara akan menjadi problem maker. Ngerti maksudnya? Problem maker. Dan yang kayak begitu itu yang kasihan. Ya gembalanya saudara. Ngurusin orang-orang yang kayak begitu. Jangan. Saudara harus berpikir bahwa aku diselamatkan karena kasih karunia. Maka aku harus punya kewajiban untuk memenangkan banyak jiwa di luar. Itu orang yang terpapar Injil. Jadi gak hidup buat dirinya sendiri. Ngerti bahwa kasih karunia yang menyelamatkan dia. Identity your fear and tell them your identity. Minggu lalu ya. Pastor Antoni sudah sampaikan. Jadi identifikasi ketakutanmu. Kalau anda takut dengan kecoa. Ini contoh nih ya. Takut dengan kecoa. Sebetulnya kecoa itu kira-kira kuat gak ngangkat kakimu. Balik gitu. Kamu injek kok kecoaannya belik gitu. Terus balik gitu. Atau ngeget kamu kan enggak. Iya kan? Identify. Ya saya rata-rata sih kalau untuk masalah binatang. Takut binatang apa enggak. Bahkan ular pun saya berapa kali saya bunuh ular. Tak injek. Kayak di kejadian. Di injek kepalanya peluk gitu. Berkali-kali. Tapi bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tapi fear yang engkau gak ngerti. Gak mengidentifikasi. Lalu katakan sama dirimu bahwa engkau ini adalah anak Allah. Ada roh Tuhan di dalam dirimu. Saudara jangan penuh dengan ketakutan. Legalisme gitu. Wah ayo, ayo, ayo. Dapat tiketnya Coldplay ya. Ayo dosa loh. Terus bawa sini tiketnya aku aja yang nonton. Enak ya? Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Tapi di dalam dirinya, dalam hatinya, menyimpan begitu banyak dosa. Saudara tau, Yesus katakan sama orang-orang parisi. Kamu itu seperti kuburan yang dilabur putih luarnya. Tapi di dalam dirimu ada tulang belulang, ada ulat. Saudara ngerti maksudnya? Jangan kagum gitu dengan apa yang ada di luar. Jangan kagum dengan apa yang kelihatan tampilannya. Tapi mari kita uji. Kagumlah dengan apa yang ada di dalam. Jadi jangan gampang gitu loh saudara. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit pindah. Nanti balik lagi, balik kucing lagi. Itu ngerepoti. Oke, yang kedua. Believing that the Holy Spirit is still working. Jadi saudara harus percaya bahwa roh kudus itu masih bekerja sampai hari ini. Roh kudus masih bekerja. Dia gak bosan-bosan saudara. Ketika anda jatuh sekalipun, dia gak bosan-bosan untuk tetap mengingatkan kita. Bukan berarti ketika engkau jatuh lalu dia pergi meninggalkan kita. Selama engkau bertobat. Selama engkau kembali kepada jalurnya. Kepada Allah yang benar, kepada Injil yang benar. Jadi mempercayai bahwa roh kudus ini terus bekerja, berkarya di dalam hidup kita sampai hari ini. Dalam Roma fasal yang kelima, ayat yang kelima sampai yang keenam. Coba yang terakhir ayatnya. Roma fasal yang kelima, ayatnya yang kelima sampai yang keenam. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Kristus, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Roh kudus. Jadi sudah dicurahkan dalam hati kita yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita ini gak pantas loh. Sebenarnya kita ini gak layak menerima rohnya Tuhan men. Dalam hati, dalam hidup kita yang gobrok ini gak layak sebetulnya. Tapi dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang burhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi roh kudus ini adalah jaminan dalam hidup orang-orang percaya. Saudara mesti tahu bahwa roh kudus ini sampai hari ini tetap bekerja. Dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Cuma satu, jangan didukakan. Saudara kalau tahu bahwa itu salah. Engkau jatuh di dalam dosa bahkan. Engkau kepleset dan engkau terjebak di dalam sebuah perangkap. Saudara gak ada cara lain. Saudara harus kembali kepada Bapak. Kembali kepada salib. Kembali kepada Tuhan. Minta ampun. Dan dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang mengampuni orang yang berdosa. Bahkan dosa kita yang merah seperti kirmisi dikatakan. Akan dibuat putih seperti salju. Bahkan kita yang sudah hampir padam dikatakan. Api yang mau padam itu. Dia tidak akan biarkan itu sampai betul-betul padam. Dan bulu yang terkulai. Dia tidak akan biarkan itu sampai patah. Tapi dia akan angkat kembali. Saudara hati yang hancur. Itu Tuhan suka. Tapi hati yang sombong. Hati yang keras. Hati yang congkak. Tuhan gak suka. Saudara boleh sibuk dalam gereja. Saudara boleh punya jabatan apapun. Tapi kalau engkau tidak pernah memelihara hatimu di hadapan Tuhan. Kau tidak pernah punya hati yang mik. Hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Saudara jangan harap. Engkau bisa dibawa Tuhan untuk lebih jauh lagi. Amen. Mari hari ini. Buat saya juga begitu. Ini teguran buat saya. Injil hari ini buat saya juga. Sebagai pembicara. Bahwa hidup kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Bahkan banyak ketakutan. Yang kita simpan rapat-rapat di dalam hati kita. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tahu hatimu. Dia ngerti hatimu. Sampai kedalaman hatimu. Dia tahu persis siapa kamu. Oleh karena itu percuma kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Mari hari ini kita terbuka. Kita ngomong apa adanya. Naku sama Tuhan. Dan dia akan bersihkan kita kembali. Dia akan pakai hidup kita kembali. Mari makin berdiri bersama-sama. Saya undang pemusik, pemuci.